gini deh Je, gue bakal main tanah kalau lo main mobil-mobil Ceper, Ersus iya temen-temen setelah gue far akhirnya main mobil off-road ini giliran gue untuk main mobil Ceper dan ini dia, calon mobilnya oke, alhamdulillah temen-temen kita udah nyampe nih di pancoran, dan begitu gue daten persis mobilnya udah diparkir di depan gue yuk kita lihat dan ngobrol-ngobrol ya sama onernya halo mas Gemma halo om JJ apa kabar? sehat ya ini dia temen-temen mas Gemma dari kelas bros namanya unik banget sih kita bakal nanyain nanti kelas bros apa tapi sebenernya gue lebih pengen pertama nanyain dulu nih mas ini kan gue liat IG-nya ini baru nih iya itu emang sebenernya baru mulai buat usaha jual beli mobil atau emang baru aja pake nama itu tuh? sebenernya sih udah mulai dari 2021 ya apa Agustus 2021 sih om belum setahun ya iya belum setahun cuman kayak baru di anein lagi aja diaktifin lagi gitu om baru ketemu namanya juga pake nama kelas bros itu? iya pake nama kelas bros itu jadi kelas bros itu apa tuh mas? kelas bros itu kan awalnya kan kayak mau bikin mobil tuh yang kayak berkelas gitu om berkelas bros gitu bro tadi mau pake bro cuman karena udah ada yang pake bro yaudah jadi bro saya ada brothers gitu om oh makanya ditambahin S ya? iya jadi kayak brothers deh gitu oh jadi mobil kelas nih bro gitu ya? iya kelas bro gitu makanya kita bikin mobil yang bener-bener siap pake gitu om oke jadi customer kita bikin balik lagi ke masanya semuanya kalau misalnya kita dapet orian kita bikin orian kalau misalnya agak custom kita bikin modif jadi bergantung konsepnya mau diarahinnya kemana ya? iya tergantung kita dapet mobil om oh iya bener ya kalau kita dapet bahannya enak ya kita bikin orian sekalian gitu kalau yang udah bahan-bahannya udah custom gitu udah modif yaudah sekalian aja diarahin ke sana ya? iya kita sekalian arahin ke modif nah temen-temen ini persis yang ada di belakang kita ini dia verosanya yang kemarin sempet gue liat pertama saya liat di OLX oh di OLX iya di OLX baru abis itu nemu akun IG-nya kelas bros iya itu dia pas pertama ngeliat sepi nih tapi emang baru bikin ya emang baru bikin ya cuman itu dia kadang-kadang ada yang suka kayak mikirnya oh kalau akunnya baru tuh apa mobilnya kayaknya takutnya gak bagus padahal kalau mobil kan ya untung-untungan aja sih kalau menurut saya ya mas ya iya bener om ada aja emang yang baru mulai jualan tapi emang dia dapet bahannya yang bagus yang emang oke ya kenapa enggak gitu kan iya bener nah kita coba liat satu-satu dulu temen-temen mungkin dari yang ada di belakang gue sekarang ini ya ini berarti tahun berapa nih sekitar 92-93 om 92-93an ya ini pas dapet udah kandas gini nih udah cepet nah makanya ini ini sekalian aja dikasih velgnya yang gede yang lebar gitu oh agak-agak di apa namanya ya ala-ala anak selatan gitu om di 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 chamber biar lebih nge-stand iya biar lebih nge-stand oke ini tapi kalau yang ini sekarang udah udah naik nih udah diiklanin atau masih ini udah mulai diiklanin ya om udah mulai diiklanin ya jenio putih nih ada beberapa nih yang putih nih kalau bisa jajarin nih menarik juga nih geng 90-an yang putih jarang soalnya yang putih tuh jarang ya yang putih ya iya nantara ini Starco ini oh kalau ini tahunnya lebih tuaan lagi ya mas ya iya ini tahun 89 om tahun 89 yang 1.3 yang 1.300 ya iya kalau grade-nya nih tahun berapa nih mas ini tahun 95 nih om 95 ya iya ini yang SE apa yang ini yang SEG om yang SEG karena dapetnya apa namanya udah agak orian namanya ini kayak saya beliin velgnya saya balikin ke orinya lagi om kayak kaki standarin lagi ya iya kaki-kaki ceperin dikit loh om biar agak enak dilihat tetap agak dikandasin ya iya kalau misalnya tinggi tuh cungkring banget gitu loh om kayak kurang deh kayak agak ini lebih manis kecuali pake profil bannya emang agak lebih meaty agak lebih gede gitu ya agak lebih gede baru pas tapi ini kan bannya emang ban kecil kan dari bawaannya oke bawaannya dipendekin dikit biar lebih manis biar lebih manis iya jadi original looknya keliatan gitu loh om saya seneng sih ini warna birunya nih ini sebenernya ini hijau nih om jatuhnya biru apa hijau ya hijau nih om hijau ya iya warnanya emang masih warna-warna yang tanggung orang bisa ngira biru bisa ngira hijau iya 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 karena malam tuh agak-agak gelap gitu om hitam oh kalau malam hitam-hitaman gitu om oh iya kalau malam kan semua jadi gelap iya kecuali di terang ya nah berikutnya nih mas ini twin cam oh ini twin cam GT GT ya iya twin cam GT tahunnya tahun 90 tahun 90 ini dia aslinya lampunya udah modelin yang cedok gini ya ini ini pakai wagon apa namanya om wagon face oh jadi jadi wagonnya versi wagonnya kayak gini om oh modifannya kayak gini oh versi yang wagonnya itu dia lampunya emang cedok gitu ya cedok ke dalam oke terus ini juga udah velg tuh udah ganti apa nih work work iya master gitu ya iya oke interior ori ya gitu loh om saya ambil mobil yang penting ini interiornya ori prioritas itu ya iya prioritas interior ori sama bahan masih lempeng semuanya masih enak oke iya sih saya juga biasanya ya interiornya sama bodinya tuh gak banyak gak banyak ini PRnya iya PR nah teman-teman termasuk juga Veroza yang akhirnya kemarin gue ketemu di internet ini nih jadi ini tahunnya 93 ya mas ya iya tahun 93 tahunnya 93 dan ini adalah versi yang standar ya yang paling standar basicnya ya basicnya kan kalau yang mungkin lebih dikenal yang SE yang special edition teman-teman mungkin yang paling ngebedain dia bodinya tuh two tone dua warna ya kalau yang SE itu cuma kalau yang ini gue sukanya karena dia single tone dan dia basic jadi yang paling silanya spek spek kalengan ya mas ya iya spek kalengan spek kalengan frek Korean karena kalau misalnya mungkin teman-teman yang belum tahu kalau yang udah special edition atau SE dia itu buat kayak pertama bodinya udah two tone udah lebih modern terus dia ada over fender nya sama velgnya udah velg alloy velg racing ya kalau yang standar gini dia velgnya kayak velg kalengan tough nih sama nih kalengan aja jadi cerita dapet mobil ini gimana nih mas sebenernya sih ini om apa kayak waktu kapan itu berburu gitu om bulan apa gitu bulan yang lalu berburu terus lihat kok lucu ya terasa warnanya putih udah gitu juga kayak kayak waris ini lah nih saya samberin berhasis sana jadi yang punya ini sebenernya ini tangan pertama jadi ini tangan kedua om dari PT itu oh atas nama PT ya iya tadinya atas nama PT terus balik nama dia dan dia orang yang paling lama lah megangin di mobil oh iya cerita yang paling sedih itu ketika di mobil saya bawa pulang nih om ini om punya sampe berkaca-kaca nih om bener-bener gak rela gitu ya iya iya ikhlas gak ikhlas gitu tapi berarti harganya cocok jadi ikhlas ya iya jadi cocok jadi cocok karena iya ikhlas lah jadi oke jadi ini ngambil udah berapa lama nih mas ini kurang lebih hampir setahun nih om hampir setahun ya emang udah sempet dipakai dulu sendiri sebelum dijual apa sempet dipakai sempet dipakai dulu om terus juga ada beberapa yang ini diperbaiki di apa ya namanya di bener-benerin om yang gak enak oke udah sempet ada beberapa ini ya tapi lebih yang sifatnya nyahatin ya bukan modifikasi ya iya pekerjaannya ya karena ini korean om jadi ya udahlah yang yang udah kemakan-makan usianya lah yang dibenerin yang di dalam-dalam termasuk AC ya penting gitu ya kompresor saya udah ganti juga om terus lebihnya kayak apa ya udah kayak sil-sil aja sih om yang bocor-bocor yang bocor-bocor iya sih sementara kalau misalnya untuk body udah dipertahankan kalengan iya bodi kayak gini aja iya sih ini sih mungkin kalau temen-temen lihat secara lebih detail bodinya tuh sebenarnya warnanya tuh udah mulai ngebelang iya udah mulai ngebule gitu udah mulai ngebule di beberapa bagian tuh udah pada puder termasuk juga buat grillnya tapi kalau di guanya sih kayak gak apa-apa pertahanin orisinil aja gitu jadi pilihannya antara emang kalau misalnya yang udah di chat yaudah sekalian yang masih bagus kondisinya tapi kalau belum di chat toleransi terhadap kayak warna-warna belangnya tuh masih masih aman lah masih besar lah toleransinya itu minimal kalau buat gue temen-temen jadi kemarin pas kontak Mas Gemba abis itu ngeliat langsung kalau dibilang sesuai ekspetasi sesuai ekspetasi yaudah mobil yang hitungannya sih kulitnya buluk lah gitu bukan yang mulus yang warnanya masih rata semua tapi karena emang konsepnya nyari bulunya yang kalengan yang ori itu dia akhirnya disamperin juga deh ayo cocok tapi kalau kayak gini-gini bukannya konsep luar ini om ya namanya apa patina patina ya patina patina apa gitu lupa bukan patina sarani sih yang pasti sih soalnya itu pemain bola iya bukan dong patina apa gitu saya lupa pokoknya konsepnya kayak buluk-buluk gitu lah mungkin Mas Pangeran Mas Mystery Wheels konsepnya apa berarti Bang kalau kayak gini worn out worn out ya worn out ya udah lusuh karena terpakai lama ya udah lusuh lusuhnya kan bukan karena didobrokin oh iya karena lama dipakai jadinya jadi worn out gitu ya jadi kalau kayak gini Bang gak apa-apa deh mau buluk tapi yang penting masih pada kalengan semua kan yang penting jalan masih berbentuk masih dingin yang penting jalan masih berdingin yang penting jalan berbentuk AC dingin prinsipnya itu ya iya iya setuju oke mungkin sekarang kita coba ngeliat ke bagian dalem ya Mas boleh ya izin ya ngeliat dalem ya kita coba cek temen-temen oh iya ini masih di kunci gak sih udah dibuka udah dibuka oke Bismillah Assalamualaikum oke kita pasang seatbelt lu biar lebih afdol lah lah ada misteri di sebelah masuk Bang masuk wih roadstar kaset oh iya ini benar ini mereknya ya roadstar ya dulu pokoknya gue beli carry di saat itu baru kedapetnya ini kedapetnya ini roadstar tapi ngomongnya seatbeltnya pake dulu iya pedal gak kemana-mana sih kan biasanya eh bukan itu ransel eh bukan itu kok lagi balap itu ransel mau naik gunung ini kalau udah di dalem tuh sebenernya rasanya gak ketauan ya ini di Tuff apa di Verosa ya sama aja sih sama aja sama aja paling ya ngebedain dikit si bagian ini ya klasternya terus si pinggirannya ini kan ya sekilas sih ya mejanya sama iya mungkin ya ini sama juga suka pada retak juga disini terus ini standar banget di Tuff nih atau Verosa nih suka ada ini nih tapi alesannya sebenernya bukan karena buat naro barang aja karena terkadang buat nutupin bolong ya ya ada beberapa yang udah uzur kayak anda ya jadinya ditutup ya konsol box juga sebut tengah kan buntung oh iya konsol box buntung terus nah ini tapi canggihnya ini bisa buka tutup pintu belakang dari sini oh iya di Tuff kalau seinget gue sih Verosa sih Verosa ya gak inget gak ada oh iya jadi meskipun kita beli mobil base ada lebihnya dikit ada lebihnya dikit pemeriksaan di mall lo gak harus turun bukain oh iya gak ya dong kalau misalnya kayak mobil gini kan kadang-kadang sapam tuh udah tau kayak gak bisa central lock gitu kan jadi kayak oh yaudah gak usah sampai buka bagasi tapi kalau ini kayak papa tenang pak saya bukain dari sini kalau dulu katanya gue copot kuncinya ini pak karena kan emang udah copotan kalau katanya ini pak buka sendiri ini pak mohon maaf pak ini bukan saya mau nyuruh-nyuruh tapi ini manual mesti buka sendiri di belakang kasian kasian ya gak habis itu gak dibalikin lagi kayak loh ini berarti gak akan ada gitu ya tuas tambahan gak ada gak ada nah ini juga bisa jadi informasi buat temen-temen jadi kalau misalnya di Feroza untuk ngebikin 4x4 nya itu gak istilahnya segampang di TUF kalau TUF yang 4x2 tinggal lo masukin gelondongannya kan gardan depan karena ada disini barangnya ya kalau pakai punya gardan 4x4 TUF disini itu dia gak segampang itu untuk kita masangnya sebenarnya bukan sama masangnya sih tapi untuk ngawinin sama ini ya sama si gearbox nya sama kalau gak salah beda hitung-hitungan final gear antara bensin dan diesel agak gak sinkron di gardannya jadi agak tulalit disitu agak tulalit karena kalau kita pakai gardan depannya TUF disini itu akan belang yang ada kalaupun misalnya emang bisa dipakai yang 4x4 nya nyeret dia karena final gear nya beda sama yang di belakang temen-temen kecuali ya full gardannya diganti ya ya beli aja TUF ya beli aja mahal mahal jadi ya beli aja TUF mahal juga bener juga ini kalau yang di atasnya baru ada tilt steering apa sampai tipe mana aja gak ada tilt steering kalau gak salah kalau yang SE itu dia udah power window tilt steering gak ya tilt steering nya tuh gak setau gue kayaknya gak ini kan juga gak ada sama kalau yang setau gue tuh kan belakang udah gak ada ke depan nah cuma ini ke depan nih kalau yang ada ke depan bukan di bensin kayaknya kayaknya adanya diesel yang ada ke depan kayak pasukan oh maksudnya di TUF nya maksudnya di TUF nya jadi di Verosa tuh kalau gak salah dulu keluarnya buat emang passenger biasa semua kalau yang TUF nya baru ada tuh yang buat lo bawa lebih dari 2 orang di belakang gitu kapasitasnya kalau gak salah kalau passenger biasa tuh berarti kayak misalnya hanya sekedar masyarakat ya jadi raja gak bisa ya gak bisa ya kalau bawa raja gitu karena sulit sempit maksudnya sulit biasanya bawa velg aja udah bawa velg itu loh banget iya bener nah terus temen-temen ini kalau ngomongin di bagian dalam kondisinya paling sih yang kayak mesti di di benahin sih mungkin bukan dibenahin setirnya diganti atau di ya sebenernya sih kan karena umur kan ini kan ini emang udah ya kemungkinan selalu kan kejemur gitu loh udah pada retak sampai akhirnya pecah kelepas deh si dagingnya ini terus itu jadi trimming pintu kan kadang pada ngangkat-ngangkat mendingan sih ya entah ngecek hardboard atau kancingannya mumpung sih kainnya belum rusak belum rusak ya jadi kita biar bentuknya tetap balik gitu loh ya ini juga yang kemarin gue sebenernya kemarin udah kesini udah sempat lihat sih temen-temen tapi baru sebentar aja ya konsiderasi juga itu dia lebih ke yang interiornya masih pada aman semua joknya terus juga door trimnya kalau kayak setir gini gue tau ini masih banyak setir copotan ferosa masih banyak kalau di marketplace banyak masih masih banyak kalau enggak benetong juga oh pake benetong warna-warni biru tapi ngomong-ngomong kalau ngobrolin tentang konsepnya itu nanti di video berikutnya deh kita akan kasih bocorannya semua ya katanya pake sub sampai sini waduh jangan bang duduk bang nanti pas keluar gitu mas jeje mas jeje dari tempat gelap ya tapi kalau dipikir-pikir ya bang ferosa yang standar tuh jadi kayak lo bisa bilang kayak katananya daihatsu gitu karena sekilas ya dengan lo bisa lihat pilar kaca masih manual masih engol terus ya plafon cuman ya yang penting biar enggak panas gitu ya ya emang kayak basicnya beli katana cuman dengan posisi duduk lebih lebar dikit lebih lebaran enggak ketemu enggak ketemu enggak ketemu mesin gedean dikit mesin gedean dikit gedean banyak sih 600cc gedean banyak ya iya gedean banyak borosnya juga borosan banyak borosan banyak cuman ini dulu memang kelasnya mau yang paling basic tetap range harga kan tetap di atas katana tetap barunya di atas katana mungkin karena wajar gitu kan maksudnya lo dapet cc lebih gede bodi tetap lebih gede walaupun sama-sama dua pintu kan kayak mobil-mobil sports car ini coba kan emang cita-cita kita selalu punya mobil yang pintu irit oh iya pintu irit ya tapi bisa jadi itu carry kan style 300 bener kan enggak cita-cita gomobuce sih terbaik sih dayatsu delta oh delta ya pakai truck delta ya pakai truck pipa kemana-mana oh iya bener warnanya yang biru dongker ya bang harus kayak gini biru dongker udah udah bladus di bawah ini malah lebih bladus lagi ya oke iya jadi kalau emang di tough itu kan ada yang 4x2 kan maksudnya katana tuh 4x2 ajim nih tough itu 4x2 ajim nih cuma ini lebih berasa kayak katana soalnya sama-sama bensin bensin 4x2 dan sama persisnya adalah karena di era era ini ada dan katana ada susuki 4x4 nya sisa vitara ya vitara ini kan 93an nah si katana sudah tidak 4x4 ini pun juga 4x4 lo harus beli mesin jenis lain maksudnya diesel jadi maksudnya emang bener-bener di market 4x2 aja nih 2 mobil iya sih bener sih dan pilihan umum kalau orang mau ngasih mobil ke anaknya kayaknya sih antara ini atau jimni atau katana lah gitu loh pilihannya itu ya di tahun itu di tahun itu ya di tahun itu iya tapi bener juga sih soalnya kayak di keluarga besar nyokap gue ada beberapa tante gue yang pakenya feroza sama katana buat kuliah udah umum banget soalnya mikirnya kan pasti gak banyak nyusahin karena teknologi basic banget sama ya mobilnya mini mobilnya mini ya termasuk ya termasuk kecil lah maksudnya untuk lo parkir mau taruh dimana aja saat itu ya gak rumit gitu loh karena kan belum ada terkecil kan belum ada karimun kan dan lagi kan jalannya masih lenggang-lenggang bang ya sama dulu juga ya kan suka rame-ramean kalau naik ini ikhlas aja mau isi berapa orang jalan aja beda sama sedan kan tetap aja jalan aja mau diisi penuh ya habis ini berarti udah bayar ke puncak beli jagung enak-enak jaman dulu di puncak ya anda nanti ketahuan umurnya iya juga kita coba lihat mesinnya dari sini eh emang mau dari situ iya bukan sih bagus toughnya mesinnya beda bukan ini ada F bang depannya pereferosa bang oh iya sama-sama tough juga F tapi cuma kode sama angka gitu loh berarti ini sebenarnya sih kayak ini ya dia kembaran tapi istilahnya beda aura beda tapi ya tetap yang ciri has ya ini ada peralatan-peralatan ya di ruang mesin gitu loh peralatan-peralatan buat bongkar pasang ban jangan buat tawuran mesinnya HDC teman-teman sama kayak Taruna yang karbu ya berarti yang generasi pertama Espas Zebra 16 Espas 16 pakai ini sama gue lupa satu lagi apa ya winner tuh nggak ya winner tuh 13 ya kayaknya Toyota Supra kalau nggak salah Tata Supra yang tahun 1921 kalau nggak salah enak juga ya Supra mesin ini nah kalau kita ngomongin konsepnya kan nanti aja nih ya kan sambil kita matengin dulu teman-teman jadi nanti di video berikutnya akan kita sampein cuman cerita lebihnya kenapa ini sampai jadi salah satu mobil favorit untuk lo balapan terutama drag race di era itu nah itu baru mau gue lempar pertanyaannya lo yang jawab kan gue udah lempar kan di tahun 90 ya bang ini misalnya kita ngomong 95 ya bang kan lo belum bisa nyetir lo 95 kan udah nyetir nggak bisa browsing belum ada ya bener nanya sama siapa jadi kenapa bang di mobil banyak dipakai drag race kalau nggak salah ya dulu karena salah satu yang pertama dia headnya udah 16 valve 16 valve 16 valve ya terus kan mesinnya juga kalau nggak salah salah satu yang mesin yang udah lebih canggih dalam artian si bahan dasarnya kan udah lebih banyak ke aluminium nya jadi untuk secara bobot gitu ya kan ngelepas panas apa segala macem mungkin saat itu gue denger-denger orang pada bilang ya lebihnya disitu gitu oke sama ya mobilnya ya balik lagi karena kecil kan jadi ya pilihannya ya mesin ini upgrade ganti kem ganti karbu entah tube barrel atau four ganti pengapian udah siap balap udah siap balap ya sama ya tinggal di kandasin ya jangan lupa itu yang paling seneng sih ngandasinnya doang upgrade mesin aduh buitnya mana kalau yang ngandasinnya cepet ya masih lebih kejangkau masih lebih kejangkau lebih kayak oh yaudah ya 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 maksudnya ya kayaknya bulan ini dikurangin dikit makan nggak apa-apa kalau mesin kayaknya 3-4 bulan nggak kelar-kelar kurangin makan aku aja minta tetangga ya kadang biasa udah mulai minta cak jemput nggak ada bensin nggak ada bensin ya ini mobilnya terhitung cukup canggih bobotnya ringan dan lebih mudah di upgrade juga ya cukup mudah buat di upgrade juga kalau nggak salah juga kan memang banyak performance zaman itu banyak performance-nya orang-orang yang jual gitu entah kem entah perklap atau dia banyak bisa disamakan dengan beberapa mesin lain gitu di combine gitu loh jadi lebih terbuka luas untuk arah ke upgrade-nya upgrade-nya ya makanya jadi salah satu mobil yang merakyat ya buat dipakai drag dengan harga yang lebih masuk akal lah saat itu mobilnya gitu loh oke oke safe-safe kita drag udah kan udah dibilang mahal masih mau diulang tapi memang maksudnya gini kalau secara layout gitu kalau dari era-era itu lumayan yang orang pasti inget bentukannya adalah mobil yang seperti ini proporsionalnya tinggal velg sama banyak cara yang pantas direbahin saat itu emang udah desain yang terbaik iya udah istilahnya kelar lah udah kelar gitu loh apa yang lu bilang dulu nih ini udah nyetel banget iya iya setuju banget sih gue sih itu dia temen-temen ya akhirnya gue memilih Feroza buat penjawab tantangannya Govar karena kalau gue main CPR-nya pakai mobil-mobil sedan sebenarnya satu sisi umum kedua istilahnya terlalu keluar jauh dari karakter dan emang apa yang gue suka gitu kalau keren sih keren temen-temen mungkin di luar dari yang temen-temen tahu gue termasuk juga yang dari zaman dulu bahkan sebenarnya sampai sekarang merhatiin lah jadi gue silahnya scene-scene perceperan tuh merhatiin gitu terus update karena di satu sisi juga temen-temen di sekitarnya banyak yang anak-anak apa mungkin waktu berangkat speed pakai korola 4 jari oh iya intinya gue berada juga di sekitar temen-temen yang emang pada mainnya tuh lebih ke arah sedan-sedan CPR itu dia akhirnya tetap terupdate sampai sekarang dan menurut gue keren cuma itu dia kalau mau nyari yang lebih sesuai dengan karakter gue kayaknya tetap ngambil mobilnya yang mobil tinggi ya mobil jeep JIP tapi ya ini kan juga memang di era itu memang banyak kan jeep yang dipendekin jadi ini Katana Vitara Vitara juga jadi memang dalam artian mungkin sedikit menyalahi kodret karena dipendekin tapi dari pemilihan mobilnya di era itu banyak juga yang salah kodret jadi ya kita ikut akhirnya iya bukan bikin tren ikutan aja udah itu dia apa mungkin buat sebagian orang itu bukan habitat tapi itu adalah suatu fenomena yang emang jadi lumrah terjadi ya misalnya Vitara dikandasin akhirnya yaudah jadi culture sendiri jadi culture sendiri walaupun sebenarnya Vitara bukan untuk mobil silahnya buat mobil pendek karena ada-ada gardan depan segala ya ngapain mau bazir ya makanya kemarin sebenarnya pas kita ngambil sidekick atau mungkin pas yang Vitara yang 4 pintu ya banyak yang ngira juga itu yang bakal kita kandasin ya rugi Anda salah rugi pasti gue buka iklan jual gardan depan iya ya gardan lepasin ya jualin ya oke 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 mungkin kita sekarang saatnya untuk menuntaskan dulu ritual membeli mobilnya kasih yang juga Mas Gemak nih udah nungguin ini Mas JJjust Mas Pangeran nih Woko Moceh Mulu kaya burung baru dikasih paya hahaha арaraan karkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkwkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Ingat lu, ibadah tuh gak boleh terlalu ketawa Oh iya iya, ya anda yang buat saya ketawa Salah gue lagi Salah gue lagi Kita lanjut dulu ya Kita samperin lagi mas Gemma ya Kita tutup dulu bang Oke mas Gemma Oke om Kayaknya nih fix jadi Gue bakal ngambil Flerosanya Ternyata sesuai dengan ekspetasi juga sih Jadi Kemarin pas masih ngeliat di Instagram Ngeliat, oh iya oke Pas ngeliat aslinya Gak kena jebakan Batman Semoga juga nanti Pas udah cabut dari sini juga gak kena jebakan Batman Jangan sampe dong Insya Allah aman Telepon aja om kalau kena Gak tapi teleponnya ngasih tau aja Gak bantuin Insya Allah dibantuin om Nah temen-temen Ini sebenernya sebelum juga shoot Kita tadi udah di link duluan Jadi harganya di 55 ya Netnya ya Dari terakhir pas gue liat di marketplace Ini bukanya di berapa 62,5 ya 62,5 gitu Ya oke sih Kayak tadi gue sempet bilang juga Sebenernya kalau misalnya kita Mau ngeliat Apa namanya Mobil berbanding dengan value-nya Emang pada akhirnya Baru pas Bisa ngeliat langsung Kita dapet Gambaran nih Kira-kira worth it apa enggak gitu ya mas ya Tetep Gimana pun juga terkadang Kalau kita cuma ngeliat dari gambar aja kan Masih nebak-nebak nih Ini kira-kira Sesuai gak ya Iya kurang Tapi ternyata Ya itu dia Pas udah dateng Ya alhamdulillah sesuai ekspertasi Dan karena itu mungkin Gue juga bisa rekomendasi ke temen-temen nih Mungkin yang Pada mau nyari Mobil second Utamanya yang 90an ya 90an ya Tapi gak menutup kemungkinan Nanti ada lagi kayak Misalnya sidekick Atau yang tinggi-tinggi Gak ada Gak ada menutupnya om Pokoknya kita buka semua Buka semua ya Jadi gak cuma sedan-sedan aja Apapun lah Iya om Oke Nah sama Kelas Bros juga bisa bantu temen-temen Kalau misalnya ada yang mau Minta dicariin Misalnya mobil apa gitu ya mas ya Iya bisa Tapi pesawat gak ya Enggak jangan Mobil aja Mobil aja Oke Khusus mobil aja Khusus mobil kalian juga bisa Nanti kontak aja nih Untuk Instagram Dan juga Nomor teleponnya Oke mas Kalau gitu Berarti Siap-siap nih Saya berangkat Siap Cabut Nyobain Minimal yang kita cobain dulu Ke arah pulang ya bang ya Ya Siap-siap Insya Allah aman Aman-aman Enggak kemarin udah nyobain temen-temen Aman-aman Oke Siap Terima kasih Wah Ini ada Apa Gantungan kunci Gantungan kunci Tempat Domed STNK Domed STNK nya Kelas Bros nih Dapet nih Thank you banget nih mas Ini juga BPKB ini Oh iya Ini tempatnya dapet juga ya Oh yes kalian Ini gak kena charge lagi Enggak Enggak kan Oke Biar lebih aman om Biar lebih aman BPKB biru Sesuai Warna favorit gue temen-temen Betul aneh Oke temen-temen Saatnya gue buat berpamitan Jadi gue mau ucapin Makasih banyak nih ke mas Gemak Thank you mas Dan temen-temen jumpa gue Dan temen-temen jumpa gue Dan temen-temen jumpa gue Sorry sekali lagi ya Dan temen-temen Maklum puasa Iya gak Bang lo gak cemuh sih bang Aus kan gak konsen Enggak Eca sebenernya udah gedeg deh Anjir ini udah di record Oke temen-temen Oke temen-temen Mungkin saatnya gue buat sekarang pamit Gue pengen ucapin terima kasih banyak Ke mas Gemak dari Kelas Bros Dan juga temen-temennya Terima kasih ya mas ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak nih Nanti Mereka mungkin akan Gue Kasih liatin juga Progresnya gimana nih Pas mobil ini mulai Betung om progresnya Soalnya gue juga pengen Liatnya ceper nih om Oh iya Iya mereka udah pada dapet Bocorannya nih Akan seperti gimana nanti Mobilnya Insya Allah tetep Bisa Enak dilihat ya Jadi gak kecewa Dilepas ke saya gitu mas Bener toh Yang paling penting itu om Oke Siap Oke mas Kalau gitu sekali lagi Makasih banyak ya mas ya Oke mas Mari mas Amin Ya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam